Yang pertama, ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya, kilogram. Jadi itu jawabannya, ya, kapan ini diperoleh berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, adik yang saya dengar 2012 sampai 2022, karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah pernah tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara. Ya, cukup? TPPU belum? TPPU belum? TPPU, kita lihat perkembangannya, kami belum cakapkan TPPU, ya, kita lihat perkembangan. Pak, 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 Pak. Ya, Pak, Pak. Biar berganti dia. TPPU, ya, Pak. TPPU, ya, Pak. TPPU, ya, Pak. TPPU, ya, Pak. TPPU, ya, gitu, ya, terus untuk haliran daniannya nanti seperti apa, dan juga untuk yang kasusnya Ronald Palmer itu apakah ada rencana penangkapan ulang, gitu ya, apa kan, kemarin sudah dihentabkan lima tahun dengan misteriara, terus apakah, apakah Dari Kejagung sudah mengetahui posisi takdir ga? Di mana apakah Dizekal untuk keluar, gitu, Pak. Dan juga apakah Dari Kejabung juga akan berkoordinasi dengan KPK terkait dengan pasus ini? Ya, saya jawab tadi bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, maaf, 2022. Karena 22 sampai sekarang yang bersangkutan sudah beraktif. Dari mana? Dari pengurusan perkara. Itu sebagian besar. Ya, itu jawaban yang bersangkutan. Berapa yang mengurus tempat saudara karena sakit banyaknya dia lupa?